Agak panjangnya disini ada Penyebutan masalah Bahwa dia baru mengenal Penanya baru mengenal manis salaf Kemudian Sudah memahami tentang bid'ah Sudah mengerti tentang bid'ah Cuman dalam penerapannya Kadang-kadang sulit membedakan antara bid'ah atau bukan Salah satu contohnya adalah Membiasakan membaca Al-Quran Sehabis sholat maghrib Apakah termasuk bid'ah Mengingat hal tersebut tidak ada contohnya Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Disini Pada diketahui bahwa Perintah dalam syariat Itu ada yang sifatnya perintah mutlak Dan ada perintah yang muqayyad Perintah yang terikat Perintah yang terikat Baik terikat dengan tempat tertentu Atau terikat dengan waktu tertentu Dan ada yang sifatnya mutlak Ada pun perintah yang sifatnya terikat dengan waktu tertentu Dengan apa? Dengan sesuatu yang tertentu Maka kita amalkan Pada apa yang Pada tempat atau waktu yang diikatkan dengannya Misal Doa masuk WC Ini dikaitkan dengan tempat Atau pada waktu Maka doa ini jangan dibaca ketika mau makan misalnya Atau pada tempat-tempat yang lain Karena doa ini terikat dengan apa? Mau masuk WC Atau mau masuk masjid Atau ketika Doa-doa yang Mau makan Ketika turun hujan Ini doa-doa yang seperti ini Terikat dengan waktu dan tempat Ini perintah yang Syariat yang terikat dengan waktu dan tempat Maka kita amalkan sesuai dengan Apa namanya? Kaitannya apa-apa yang syariat mengaitkannya pada waktu atau tempat tersebut Ya ada pun perintah yang sifatnya mutlak Ya sifatnya mutlak Maka kita kerjakan juga secara mutlak Misalnya Allah mengatakan Maka di syariatkan seorang berdoa kapan dan dimana saja Selama bukan pada tempat-tempat atau waktu yang terlarang Tempat-tempat yang terlarang untuk sholat untuk berdoa padanya Dikerjakan kapan dan dimana saja Karena mutlak Demikian pula Berdikirlah kalian kepada aku Aku akan mengingat kalian Ini perintah mutlak Dikerjakan kapan dan dimana saja Kapan dan dimana saja Dan kaedahnya Kaedahnya Perintah yang sifatnya mutlak Tidak boleh diumumkan Kecuali dengan adanya dalil Sebagaimana perintah yang sifatnya Perintah yang sifatnya mutlak Tidak boleh dikaitkan pada tempat tertentu Pada waktu tertentu Kecuali dengan adanya dalil Dan perintah yang sifatnya terikat Tidak boleh diumumkan Kecuali juga dengan adanya Dalil Jadi yang mutlak dikerjakan sesuai dengan kemutlakannya Dan yang terkait Dikerjakan juga pada tempat-tempat Atau waktu yang dikaitkan dengan amalan tersebut Dalam hal ini termasuk membaca Al-Quran Membaca Al-Quran ini termasuk perintah mutlak Diperintahkan membaca kapan dan dimana saja Kiaman waqa'u dan wa'ala'u ala junub Ya kan begitu Berdiri, duduk, baring Boleh membaca Al-Quran Mutlak Maka tidak boleh mengaitkan Membaca Al-Quran ini pada waktu dan tempat tertentu Kecuali dengan adanya dalil Dengan adanya dalil Maka disini membaca Al-Quran Sehabis saat maghrib Asalnya tidak ada masalah Diperbolehkan Dia masuk dalam perintah mutlak Dan kalau dia membacanya rutin Setiap kali habis maghrib Maka kalau tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut Maka kita katakan diperbolehkan Tapi jangan diayakini Disitu merupakan tempat khusus disunnahkan Jadi diperbolehkan dia membaca Al-Quran Terus menerus Habis sholat maghrib Cuman kalau memang tidak ada dalil yang menunjukkannya Bahwa disitu waktu habis maghrib merupakan tempat yang disunnahkan Baca Al-Quran misalnya Tidak ada dalil Maka kita katakan Dia tetap boleh mengerjakannya Karena ada perintah mutlak Cuman jangan dia meyakini bahwa Habis maghrib itu waktu khusus Atau ada keutamaan khususnya Atau tidak boleh di tempat lain Harus dihabis maghrib saja Karena kapan dia meyakini bahwa Habis maghrib itu ada Keutamaan tertentu baca Al-Quran Padahal tidak ada nasnya Atau dia katakan Yang paling utama Atau harusnya habis maghrib saja Baca Al-Quran Maka disini Dia telah mengkhususkan perintah yang sifatnya Mutlak Kan begitu Dia telah mengaitkan Sesuatu perintah yang sifatnya mutlak Dan ini bisa tergolong pada bida Maka kesimpulan Dalam masalah membaca Al-Quran habis maghrib Diperbolehkan dia mengerjakan terus menerus Apalagi misalnya Kalau dia seorang Yang tidak punya waktu di tempat lain Kecuali waktu itu Diperbolehkan dia terus menerus Dan menjadikannya Suatu rawatibah Kebiasaan Untuk membaca Al-Quran habis maghrib Cuman jangan Hanya saja Jangan dia yakini Bahwa Habis maghrib punya Keutamaan lebih Dibandingkan waktu yang lain Atau jangan dia meyakini Bahwa Waktu Yang paling pas Atau yang Yang diperbolehkan Baca Al-Quran Hanyalah habis maghrib saja Kalau dia tidak meyakini Keyakinan seperti ini Maka dibolehkan bagi dia Untuk membaca Al-Quran Walaupun sabis maghrib Terus menerus Allah hala Terus menerus Terus menerus